Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan sengit dari Brigade Al-Qasam di beberapa poros. Akibat serangan itu, tank-tank rezim Zionis banyak yang hancur dan sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Brigade Al-Qasam mengumumkan bahwa mereka menargetkan tiga kendaraan militer pendudukan dengan peluru aliasin 105 di lingkungan Sheikh Radwan, utara kota Gaza. Mereka juga bentrok dengan 20 tentara Israel yang menyebabkan mereka tewas dan terluka. Sayap militer Hamas itu juga menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan peluru yasin 105 di daerah Al-Tawam, sebelah utara kota. Sedangkan di poros selatan Gaza, Brigade tersebut menargetkan markas komando lapangan pendudukan dengan sistem rudal jarak pendek rajum. Di poros timur dan utara kotahan Yunis, masa penjajah juga menjadi sasaran mortir kaliber berat. Pejuang perlawanan juga bentrok dengan pasukan Israel di timur kota Al-Karara dan menegaskan bahwa lima anggotanya terbunuh atau terluka. Perlawanan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka mengumumkan bahwa anggota perlawanannya telah menargetkan empat kendaraan militer dengan peluru tandem. Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan sengit dari Brigade Al-Kassam di beberapa poros. Akibat serangan itu, tank-tank rezim Zionis banyak yang hancur dan sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Brigade Al-Kassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan tiga kendaraan militer pendudukan dengan peluru aliasin 105 di lingkungan Sheikh Radwan, utara kota Gaza. Mereka juga bentrok dengan 20 tentara Israel yang menyebabkan mereka tewas dan terluka. Sayap militer Hamas itu juga menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan peluru yasin 105 di daerah Al-Tawam, sebelah utara kota. Sedangkan di poros selatan Gaza, Brigade tersebut menargetkan markas komando lapangan pendudukan dengan sistem rudal jarak pendek rajum. Di poros timur dan utara kota Han Yunis, masa penjajah juga menjadi sasaran mortir kaliber berat. Pejuang perlawanan juga bentrok dengan pasukan Israel di timur kota Al-Karara dan menegaskan bahwa lima anggotanya terbunuh atau terluka. Perlawanan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka mengumumkan bahwa anggota perlawanannya telah menargetkan empat kendaraan militer dengan peluru tandem. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!